Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Yulanda Pratama Oktavia Jadi di video kali ini Aku mau share resep Tumis labu siam yang simple Tapi enak banget ya Pokoknya bikin nasi kalian abis deh Dijamin Nah jadi bahan-bahan yang diperlukan itu Yang pertama satu buah labu siam Yang udah diiris Kayak korek api kayak gini Atau sesuai selera ya Terus ada udang kering dengan bawang merah Dengan bawang putih Oke lanjut ke step berikutnya Yaitu kita panaskan minyak Minyak sayur Kita tunggu dia sampai panas Ya Kemudian baru kita masukkan Bawang merah dan bawang putihnya Bawang merah-bawang putihnya Bawang merah 3 siu Bawang putih 2 siu Masukkan juga udang kering Nah ini kita aduk-aduk Sampai coklat keemasan ya Oke selanjutnya Oke selanjutnya kita masukkan labu siamnya Nah kemudian kita aduk-aduk Ini apinya api sedang aja ya Jangan terlalu besar Ataupun terlalu kecil Oke Kita aduk labu siamnya Sampai dia merata Kemudian tambahkan sedikit aja air ya Kalau kalian gak mau tambah air juga gak apa-apa sih Karena nanti dari labunya kan Ngeluarin air ya Tapi aku mau disini Mau yang agak sedikit berpuah Jadi aku tambahin sedikit air Nah kita masukin sejumpet lada Ini bukan sponsor ya Tapi aku semuanya beli sendiri Oke Satu sendok teh Saus tiram Kemudian bumbu-bumbu yang lainnya Kayak garam Gula Sesuai selera aja Tergantung lidah masing-masing ya Kita aduk-aduk Nah lanjut kita diamkan beberapa saat ya Nah ini udah sedikit layu labunya Dan kuahnya juga sudah mulai sedikit menyusut Ini udah mateng Jadi bisa kita angkat ya Oh ya kalau dari teman-teman mau ditambahin irisan cabai Juga boleh itu lebih enak lagi ya Ini aku gak kasih Karena ini untuk anak aku juga Yang masih umur 2 tahun Oke itu dulu video dari aku Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya